Oke, oke Uh Coba, masa nggak masuk itu bro ya Masa nggak masuk, 100% masuk itu Ya, PES 2011 untuk Intel Celeron ya Itu mana mungkin sih nggak masuk Kita lihat ya, reply sedikit saja Gue kira juga sih ini offset Ternyata nggak ya bro Masih ada pemain tuh Ih, itu udah 100, 100 ribu lah 1000% masuk Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ya di channel Jale ID Nah, di video kali ini Gue bermain game PES berapa nih? Tadi udah lihat ya PES 2011 cocok banget buat Intel Celeron ya Jadi banyak tuh yang bertanya sama gue ya Tentang PES 2011 ini Eh, bukan PES 2011 ini Tapi banyak yang tanya itu Ada nggak sih yang cocok untuk Intel Celeron Nah, ini bro Oke, kita lihat dulu ya Ada Exhibition Match, ada UFA Terus juga ada Copa, Thunder ya Terus apa? Master League Terus Become Legend League atau Cup Dan masih banyak lagi ya bro Oke, kita langsung aja ke Exhibition Match Biar cepat ya Oke, langsung aja Nah, disini gue mau pake Liga Semuanya banyak sih ya Tinggal nanti kalian cek-cek aja sendiri Oke, jadi kita akan Atau gue ya Gue mau pake ini ya Liga Spanyol Karena dulu itu Real Madrid lagi OP-OPnya Jadi gue sekarang mau pake Ini ya bro FC Barcelona Oke, untuk melawan apa? Kalau Barcelona itu Rivalnya Yaitu adalah Ini ya Real Madrid Tapi karena gue Pengen yang lawan Ini ya bro Manchester United Oke Oke, kita langsung aja lah ya Oke bro Jadi langsung ya Loading itu seperti ini Jadi langsung Kita lihat dulu aja ya Sedikitnya Nah, ini Tampilan awalnya ya bro Lihat Buyo Ih, keren banget sih menurut gue Udah mirip banget PES 2013 bro Jadi buat kalian yang Gak bisa main game PES 2013 Bisa ini 2011 juga Lihat Keren banget ya Udah ada hakim garisnya juga Oke Jadi buat kalian yang Pengen main game PES Apa gitu ya Di Interferon Ini dia Cocok ya Bro, bro Oke Messi Messi langsung Waduh dibuang saja Untuk spesifikasinya Kalian bisa lihat nih Di video Di tampilan ini nih Ya, itu langsung Dari Konami-nya Dan juga banyak Yang apa namanya Berspekulasi ya Tentang PES 2011 Ini bahwa dengan P-RAM 128 MB Aja udah bisa Nah, rata-rata ya Di PES 2011 ini Memang menggunakan P-RAM 128 MB Bro Dan juga Untuk saat ini ya Intel Apa namanya itu Intel Celeron Itu udah RAM-nya 8 GB Dan P-RAM-nya Sebesar 128 MB Ya, bro Jadi cocok Tuh Nah, kalau Sebelum subuhnya Kan gue gak Rekomendasikan Main game PES Ya, karena Kan kalau pakai PES Uh, berat banget, bro Tapi yang ini Shooting Uh, coba sekali lagi Aduh, sayang sekali Jadi, untuk yang ini Bisa, bro Polosan Ya Kalau PES 2017 Gue, uh Gak Apa namanya itu Tidak merekomendasikan Ya, karena ada beberapa faktor Kayak Nge-lag-nya itu Minta ampun Terus juga Kadang takutnya ya Crash Malah gak bisa Dimainkan Jadi, alternatifnya adalah Karena Konami-nya Membuat statement Bahwa PES 2011 Ini Bisa dijalankan Di P-RAM 128 MB Emang sebelumnya juga Bisa P-RAM 128 MB Cuman masalahnya Intel Celeron, bro Bro, ya Intel Celeron itu Ya Bukan Apa Bukan untuk Main game Tapi kan Untuk multitasking Kayak Apa Ngejain tugas ya Microsoft Office Browsing Nonton Raccord Ya Cuman kayak gitu lah Nah Misalkan terlanjur tuh Dibeliin sama Emak lo Atau orang tua lo ya Beliin laptop Tiba-tiba Kita gak tau, bro Malah dikasih Intel Celeron Ya Ya Mau gimana lagi Kita harus bersyukur aja ya Nah Disinilah Gua hadir Wih Opset Gua hadir ya Buat kalian yang mau main game PES Apalah seri berapa Di Intel Celeron Nah ini Gua rekomendasikan aja PES 2011 Karena kan untuk Prosesor itu kan Prosesor jadul ya Nah Untuk Intel Celeron Itu pasti bisa bro Gua yakin pasti bisa Oke Messi Oke mes Coba Eh Salah bro Gua lupa Ya Kalo di PES 2017 Atau di Apalah Di pencet X Itu kan langsung Oper ya Kalo ini Enggak bro Lupa ya Generasi old berarti Tapi overall Ini enak banget ya Oke mes Ih Harusnya pelanggaran tuh Coba Zusavi Oke Coba OPK Oper dulu Aduh Puyol Oke kita main dulu aja lah ya bro Biar lebih enak nih Tahan Ih Kosong Lupa 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 Kosong Kosong Oke Aduh Babak pertama ya Babak kedua kita harus lebih agresif lagi nih bro Mudah-mudahan dapat si 2-0 lah ya Oke Dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol terus nih Intinya bisa ya PES 2011 Cocok untuk PES Untuk Intel Celeron Bro Oke oke Mesh Maju Mesh Oke Lari Nesta Inesta Inesta Hey PQE PQE Oke Masuk Aduh Memang keepernya itu luar biasa ya Pandesar Pandesar loh Oke Balik lagi dioper ke Zavi Oh dibuang saja ya bro Oke oke santuy Oke 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 Uh Coba Masa gak masuk itu bro ya Masa gak masuk 100% masuk itu Ya PES 2011 Untuk Intel Celeron ya Itu Mana mungkin sih gak masuk Kita lihat ya Reply sedikit saja Gua kira juga sih ini offset Ternyata enggak ya bro Masih ada Pemain tuh Ih Itu udah 100 1000 1000% masuk Oke 1-0 Kita coba gen Iya Oke Aduh Ibrahimovic Iya Bodi Keren banget ya Ibrahimovic ya bro Nah Saffi Wih 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 Ada sedikit ngebug Barusan ya Hih Apa mungkin Jurusnya barusan ya Ih Nanti deh kita lihat ya Saking anehnya Nah Vila Vila Ih Ibra Memang harus Ibra sih ya bro ya Memang harus Ibra sih Kita lihat barusan ya Gue tuh pengen ada gaya barusan Nih Pengen ada gaya gitu ya Sert Aduh Memang harus Ibra sih Masih ada Owen ya Di babak kedua ya Gue tuh sering nyerangnya itu di babak kedua bro Menyesuaikan ya Permainan Oke Nah Messi ini belum nyetak ya Dari tadi Aduh pelanggaran bro Jelas itu pelanggaran Kita langsung Wih Ganti-ganti Coba Eh Salah bro Salah harusnya ditekan dulu tadi L1 nya ya Oke Eh Opset ya Opset 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 Emang kelebihan dari Barkha itu Opset nya sering terjadi ya Oke Oper lagi Ibra Coba gue tuh pengennya Messi sih Messi bisa kah Messi Messi Gue cek dulu Messi Eh Aduh Gak bisa diarahin ya Barusan pake anal Malah Malah digocek Ke Sana bro Keluar lapangan Oke Messi Coba ya Nah gue cekkan Messi Eh Messi lagi coba Eh Lagi Messi Gue cek-gue cek Ice Ice Wuuuh Sayang sekali ya Eksekusinya kurang bagus Messi Oke Again Emang enak gue cek-gue cekkan ya Cuman kan Gak bisa Di Apa namanya tuh Digerak-gerakin ya Kepas gue ceknya Kalau untuk yang sekarang kan bisa ya Digerak-gerakin ya Misalkan gue cek tuh Tuh Gue cek lagi Oh salah-salah Nah Hmm Kelat Uh Pelanggaran gak tuh harusnya ya Bagus Ih Bro Ih Ih Pada gocekan gue tuh udah bagus Wah Wah Bahaya Keeper maju deh Keeper-keeper Uh Hampir saja Tahan-tahan Uh Udah selesai Waduh selesai bro Oke Thank you ya Tidak nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa Di subscribe channel Jale ID Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Sampai jumpa di video ini 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 sampai jumpa